Mayoritas anggota Parlemen Norwegia menyetujui deklarasi yang membuka jalan bagi pengakuan resmi Palestina sebagai negara independen. Dikutip situs Norwegia News in English pada Kamis 16 November, prakarsa tersebut menyerukan pengakuan tanpa syarat atas negara Palestina jika hal itu akan memberikan dampak positif bagi proses perdamaian. Deklarasi Parlemen Norwegia tersebut menginstruksikan pemerintah negara itu untuk bersiap mengakui secara resmi Palestina sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Rainle Sandnes, anggota Parlemen Norwegia dari Partai Buruh menyebut keputusan Parlemen negara ini sebagai sebuah keputusan bersejarah mengenai pengakuan Palestina. Di sisi lain, Partai Merah Norwegia mengatakan bahwa penolakan terhadap usulan pengakuan negara Palestina sama saja dengan menolak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Sebelumnya, Parlemen Norwegia telah mengadopsi resolusi yang menyerukan pemerintah agar siap mengakui negara Palestina yang merdeka. Proposal itu dibuat pada hari Kamis 16 November oleh koalisi yang berkuasa untuk menentang resolusi Partai Kecil yang menyerukan pengakuan segera atas negara Palestina. Mosi tersebut disetujui dengan mayoritas suara di Parlemen. Dokumen itu mengatakan bahwa majelis itu meminta pemerintah untuk siap mengakui Palestina sebagai negara merdeka ketika pengakuan tersebut dapat berdampak positif pada proses perdamaian tanpa menjadikan perjanjian perdamaian final sebagai syaratnya. Islandia, Swedia, Polandia, Republik Ceko, dan Rumania termasuk di antara negara-negara yang telah memberikan pengakuan hukum kepada negara Palestina. Di Spanyol, Perdana Menteri Pedro Sanchez yang kembali berkuasa pada hari Kamis 16 November mengatakan kepada Parlemen bahwa ia akan berusaha untuk mengakui Palestina oleh negaranya dan Eropa. Sebagai informasi, sejak 7 Oktober ribuan orang turun ke jalan di seluruh Eropa untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di depan umum di tengah serangan udara ganas entitas Zionis Israel di jalur Gaza yang terkepung. Kubu Barat tidak terkecuali Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Perancis malah menawarkan dukungan teguh kepada entitas Zionis Israel.